Inilah Kubah Dingin, makam salah seorang ulama Seh Haji Muhammad Ghazali bin Haji Abdul Hamid di Desa Pasungkan, Hulu Sungai Selatan yang turut terbakar pada musibah kebakaran yang terjadi pada Senin Siang. 100% bangunan makam terbakar, api juga menghanguskan semua batu nisan dari semua makam. Kebakaran besar yang menghanguskan kubah dingin yang banyak didatangi peziara ini mendapatkan perhatian khusus dari warga setempat terutama para zuriat. Mereka bergotong royong membersihkan makam dari puing-puing kebakaran dan mengganti batu nisan yang terbakar dengan yang baru. Menurut salah seorang warga, saat peristiwa terjadi semua warga panik, cuaca cukup panas membuat api semakin membesar dan melalap rumah warga hingga ke kubah dingin. Namun setuh jam 2. Satu jam jam 10 jam. Jumlah kedadahan ya, orang-orang juga beberapa latihan. Selain menghanguskan kubah, tujuh rumah warga juga luluh lantak dan tiga rumah lainnya terbakar bagian dinding dan atap. Tidak ada korban giwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Dari Hulu Sungai Selatan, Mahmuda, Banuatv.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!